Pengumuman penting untuk hari ini Jumat 7 Juni 2024 Bagi KPMBKH dan BPNT yang sudah cair harus lakukan ini karena ini perintah pusat Agar bonus tambahan MRP 600 ribu rupiah plus tambahan lainnya cair sesuai dan tidak berkurang besok Rezeki Idul Adha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Pengumuman penting untuk hari ini Jumat 7 Juni 2024 Bagi KPMBKH dan BPNT yang sudah cair harus lakukan ini karena ini perintah pusat Agar bonus tambahan MRP 600 ribu rupiah plus tambahan lainnya cair sesuai dan tidak berkurang besok Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Pengumuman penting untuk hari ini Jumat 7 Juni 2024 Bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair harus lakukan ini karena ini perintah pusat Agar bonus tambahan MRP 600 ribu rupiah plus tambahan lainnya cair sesuai dan tidak berkurang besok Rezeki Idul Adha Nah teman-teman semua perlu diketahui ya bahwa pusat sudah mengumumkan ada dua larangan untuk KPM PKH maupun BPNT ya Yang pastinya wajib diketahui dan wajib dihindari ya Pada saat pencairan tiba baik itu pencairan BLT MRP 600 ribu rupiah dan juga bantuan atau bonus tambahan yang lainnya ya Juga pencairan bantuan reguler seperti PKH maupun BPNT Nah untuk larangan yang pertama jika pencairan sudah dimulai adalah memberikan kartu KKS kepada pihak lain ya teman-teman semua Entah itu pendamping sosial entah itu saudara dan juga lain sebagainya ya Jika lo teman-teman semua masih mampu untuk mengambilnya sendiri maka ambillah sendiri ya Takutnya apa? Takutnya nanti ada potongan-potongan ya Karena ya mungkin ada biaya admin dan potongan yang tidak jelas ke depannya ya Nah untuk larangan yang kedua ialah untuk uang bantuan sosial itu dilarang keras digunakan untuk judi Untuk membeli minuman-minuman keras atau membeli rokok dan juga bukan kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan pokok ya Jadi diwajibkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak dan kebutuhan pokok yang lainnya Jadi dilarang keras untuk membeli kecuali kebutuhan-kebutuhan itu dan lain sebagainya ya teman-teman semua Nah jika lo teman-teman semua menghindari dua larangan itu ya insyaallah untuk bantuan sosialnya itu terus cair dan tanpa ada kurangnya ya Dan juga misalnya teman-teman semua cairnya juga tidak sesuai komponen atau yang lainnya ya kemungkinan besar data salah satu komponen itu belum masuk ya Jadinya pasti itu tidak sinkron di pusat ya teman-teman semua jadi pasti cairnya itu tidak sama Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh